Intro Halo sahabat cerdas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan kali ini Kita akan belajar pada materi kelas 6 Tema 6 subtema 1 Tentang makna proklamasi bagi bangsa Indonesia Sahabat cerdas Sebelum kita mulai pembelajaran kita Jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu Sahabat cerdas Proklamasi berasal dari kata Proklamatio dari bahasa Yunani Memiliki arti pengumuman resmi Kepada seluruh rakyat Setiap bangsa Pasti menginginkan kemerdekaan Karena kemerdekaan merupakan cita-cita Dan tujuan yang ingin dicapai Bangsa Indonesia Pernah mengalami masa penjajahan Cukup lama Dan membuat rakyatnya menderita Perjuangan bangsa Indonesia Terwujud secara resmi setelah Soekarno-Hatta Atas nama bangsa Indonesia Memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia Pada tanggal 17 Agustus Tahun 1945 Proklamasi kemerdekaan yang dikumandangkan Soekarno-Hatta Memiliki makna Bahwa bangsa Indonesia Telah merdeka dan berdaulat Sehingga wajib dihormati oleh negara-negara lain Indonesia Indonesia menjadi bangsa dan negara Yang memiliki kedudukan yang sama dan sederajat Serta memiliki hak dan kewajiban yang sama Dengan negara-negara lain Yang sudah merdeka dalam hubungan internasional Sahabat cerdas Proklamasi kemerdekaan Juga memiliki makna yang lain Di antaranya sebagai berikut Proklamasi sebagai puncak perjuangan bangsa Indonesia Proklamasi sebagai awal terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia Proklamasi kemerdekaan Sebagai titik tolak perubahan hukum kolonial Menjadi hukum nasional Proklamasi menjadi pintu gerbang Menuju masyarakat yang adil dan makmur Proklamasi kemerdekaan Dapat dijadikan jembatan emas Bagi bangsa Indonesia Menuju masyarakat yang sejahtera Adil dan makmur Bangsa Indonesia Memiliki kewajiban untuk Mempertahankan kemerdekaan Dan mengisi kemerdekaan yang telah diraih Dengan cara meningkatkan Taraf kehidupan bangsanya Memajukan kesejahteraan umum Mencerdaskan kehidupan bangsa Dan ikut melaksanakan Keterlibat dunia Sahabat cerdas Sebagai warga negara Indonesia Kamu juga berkewajiban Untuk mengisi kemerdekaan Indonesia Berikut ini Upaya yang dapat kamu lakukan Untuk mengisi kemerdekaan Indonesia Rajin beribadah sesuai agama Belajar dengan giat rajin dan tekun Mengikuti upacara kemerdekaan dengan hikmat Saling menghormati antar sesama Ikut berpartisipasi aktif Dalam kegiatan yang ada di masyarakat Ikut serta dalam mengemukakan gagasan Ide atau pendapat Di dalam kemerdekaan Yang ada di kalangan masyarakat Maupun sekolah Demikian tadi sahabat cerdas Materi tentang Makna proklamasi bagi bangsa Indonesia Semoga video ini Memudahkanmu dalam belajar Sampai jumpa pada video berikutnya Tetap semangat Dan selamat belajar Terima kasih